Yang gak punya tiket turun, yang gak punya tiket naik boleh. Yang gak punya tiket silahkan naik, terutama Jainul. Pohon diserahkan Pak Hendri. Bang Rizky. Saya saja Pak Hendri. Bang Rizky, ini kan menyambut bulan Ramadan, kemarin kan kami dari tim Youtuber ALS Yogyakarta, membagikan bingkisan sarung untuk seluruh kru ALS Trip Yogyakarta. Nah ini giliran Bang Rizky yang belum menerima kan kemarin, nah sekarang giliran Bang Rizky untuk menerima bingkisan sarung dari Youtuber ALS Yogyakarta. Jadi mohon diterima. Dan Bang Rizky, ini kami titip untuk Bang Roya sedama Bang Ilham ya. Kalau untuk kru-nya kemarin ini sudah ikut semua atau belum? Sudah ya ini ya? Ini sudah sama. Oh ya, sudah kemarin ya? Ya, oke. Jadi ini titip untuk Bang... Bang Roya sama Bang Ilham. Mohon diserahkan. Ya, boleh. Ya, jadi pohon diterima ya Bang Rizky ya. Dan ini ada bingkisan dari hamba Allah yang berada di kota Tangerang. Lampu emergency ya, center dan lampu... Apa ini Pak? Namanya lampu apa ini? Lampu Satpap. 214. Oh, Satria Bajah Hitam. Biru Pak. Oh, biru ya. Jadi... Oke, jadi... Enggak ada trouble ya harapannya ya. Bukan. Bebek goreng. Nah. Jadi mohon diterima Bang Rizky. Dan ini center ya Pak Endri ya. Ini dari hamba Allah yang berada di Jelambar, Jakarta. Ah, 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 ah. Puasa. Oh, puasa. Kering. Jadi mohon diterima Bang Rizky. Sampaikan terima kasih. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Jelambar, Jakarta. Kepada hamba Allah yang ada di Jelambar, Jakarta. Terima kasih pemberiannya. Semoga Rizky-Nya dilancarkan terus. Amin. Terima kasih Bang Rizky. Eh kok Bang Rizky? Bangki. Ya Bangki. Sudah. Saya sebenarnya kalau ke Bang Rizky ini, nah, tapi kalau terus melihat ke bawah, jadi kelihatan langsung ingat. Bangki. Oh, keliru. Ya Bangki. Pergi kita. Ayo. Ya, ya Bang Rizky. Hati-hati ya. Semoga lancar selamat sampai di Kota Medan. Banyak paket, banyak sewa. Pak Rizky. Pak Rizky. Enak, Pak. Pak Rizky. Saya pakarnya tidak tengah enam. Kamu sudah makan, saya masih tengah enam. Pak, semua ya. Ya, Pak. Hati-hati Pak Rizky. Pak Rizky. Mas Ajis ditemani. Ini Bang Rizky ya, bareng dengan ALS081 mau ke, mana ya Pak Hendri ya? Ke hatimu, Mas. Ke bebek goreng, Pak. Siap, siap, siap Pak Hendri. Hati-hati. Bismillahirrohmanirrohim. Masih terimu, Pak. mana Pak Reno? Pak Usop? ya siap mas, hati-hati ya mas Pak Reno kok 227 tuh? 227 oh 227 tuh? Pak Usop baru ke kantor iya Pak Reno bawa 227 ya sekarang? iya dari Jakarta ke sini? iya sendiri? Pak Raja katanya sakit ini kok ada asap ini yang kebakar apa? wah ini kan hidung oh baru ke loket nganteng lo apa paket lo ya ini kok ini aja Pak Henry Habibie hadir di Pulbis ALS Yogyakarta ketemu pak ketua Pak Hendry Pak Hendry untuk siang ini saya saja yang niraktir bebek goreng tapi saya nggak makan nanti pak Hendry sama pak ketua saja gimana? tapi nanti kalau gambar kamu bisa pukul ya siang ini loh oh boleh boleh pukul lagi kalah kalau sama ketua belum nanti bentar lagi teman-teman pengen merasakan dinginnya AC mobilnya Pak Hendry nih ACnya dingin sekali kan terasakan ini aja pengen masuk nih pengen masuk dingin nggak nih? depan AC ini dingin ini nggak merasakan ya sekarang Pak Hendry putarannya lagu-lagu Minang tiba-tiba Minang Pak ketua ini sudah siap tapi ini tadi ada ibu-ibu yang colatnya menghadap ke timur ketua oh keliru ya ya tadi diingatkan kan ibu tadi ibu tadi hadap kemana? ke sana sana itu timur ibu jadi sana barat tapi nggak apa-apa ibu kan sudah iya tapi sudah dilaksanakan nggak apa-apa kan nggak tahu ibu iya tak bu oke ibu Pak Hendry capat salam sama kembali salam kok bisa seragam ya Pak Hendry senang Pak Hendry senang kalau bisa 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 ini kok parinjuri ini mau ke sini boh coba diterima kamu kan rombongan kan ya sementara 2 malam yang untuk trip yang untuk trip 2 malam kamu mau rombongan atau mau ke Jogda ya kalau mau ke Jogda kamu telepon Rodi dulu oh nggak nggak diangkat HPnya HPnya nggak diangkat Rodi nah nanti saya sampai kantor saya telepon ini biar kamu ngomong sama Rodi nanti kalau kebelakatan 081 yang penting kok nomor HP kamu jangan dimatikan nanti sampai kantor saya katikan Rodi ya ini untuk bocoran diam aja ya berita apa ketua berita yang kena lebaran di sini wah ini ini ada orang sombong di telepon tadi angkat tadi orang hampirnya nggak ada situ api ini Pak Hendry SMS dari pusat ini yang kena lebaran di sini pengen 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 kenal lebaran di sini orang